Halo Halo teman-teman ya kembali lagi ke channel saya ya Ego Junior ya di video kali ini saya mendapatkan servisan yaitu asus ya asus ini kerusakannya yaitu waktu dinyalakan layarnya itu geter-geter ya bergaris warna kuning ya untuk tipe laptopnya kita bisa lihat ya x452c menggunakan prosesor Core i3 ya ini layarnya jika dinyalakan itu kadang bergaris ya berwarna kuning ya agak oran gitu Nah kalau lama-kelamaan itu kadang dia bisa ngeblank putih ya enggak ada gambarnya sama sama sekali ya terus ini nanti mau saya ganti ACD ya mau saya ganti ACD nya Oke guys alat yang kita gunakan kali ini adalah sebuah obeng ya yang matanya plus dan minus ya Oke untuk minus ini kita menggunakannya untuk mencongkel penutup baut ya kayak semacam pelapis gitu ya di pejok sini ini nanti kita congkel dengan menggunakan obeng minus ya Oke guys ya untuk yang pertama kali kita seperti biasa kita melepas baterainya dulu agar tidak konset ya Oke untuk cara melepas baterainya sangat mudah ya kita di bagian kanan sini kita tinggal geser kanan sampai berwarna merah lalu di bagian kiri kita tekan dan tahan ke arah kiri dan nanti baterainya akan dapat kita lepas ya Nah ya 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 hihihi Hai amser air Hai oh tapi iya ya setelah baterai tadi kita lepas ya kita akan melepas baut layar terlebih dahulu ya ada dua baut di kiri di pojok kiri dan pojok kanan ya Nah ini dia penutupnya ya guys nah seperti ini kotak seperti ini ada dua kanan dan kiri kita lepas menggunakan open-min ya Nah ini sudah sudah terlepas ya oke ya setelah berhasil kita lepas ya kita ganti mata open-nya ke open plus ya kita langsung melepas kedua baut ya bautnya di sini ada dua kanan dan kiri di bagian pojok bawah ya 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 oke jika sudah baut sudah terlepas ya kita akan membuka casing layarnya ya ini nanti kita akan buka dengan menggunakan kuku juga bisa ya ya oke untuk membukanya teman-teman hati-hati ya kalau saya triknya dari dalam sini saya buka perlahan-lahan seperti ini dan sampai semuanya kebuka di atas kiri kanan terus bawah kalau sudah terlepas semua itu nanti kita tinggal mengangkatnya dengan mudah ya sangat mudah ya oke di sini sudah terlihat ya layarnya ini ada dua baut disini kita lepas terlebih dahulu dulu bautnya ya baut-bautnya di bagian atas kiri dan kanan ya setelah dapat kita lepas ya bautnya kita tinggal mengangkatnya seperti ini ya ya kita tinggal mengangkatnya seperti ini ini dan kita bisa lihat ya ini ada terdapat tulisan bekas Fujitsu pecah ya berarti ACD ini sudah pernah diganti ya karena bilangnya pemisi punya laptop ini dia belinya second juga ya ini ACD sudah pernah dibongkar oke guys kita coba untuk melepas soket ACD nya ya kita hati-hati melepasnya ya ini sudah terlepas ya ya oke di sini bisa kita lihat ya untuk bagian mesin PCB ACD nya juga pelindungnya biasanya cuma menggunakan solasi ya dan solasinya juga sudah berwarna kuning ya biasanya kalau ACD masih ori itu bungkus plastik ya ada bungkus plastiknya ini sudah second ya sudah bekas oke kita ambil dulu bagian ini bautnya ya besi yang ada di kiri kanan ini kita ambil ya nanti kita akan pasangkan ke LCD bagian atas kanan dan kiri atas di LCD yang baru ya di LCD yang baru ya ya ini LCD nya yang akan kita gunakan ke kita gunakan nanti ya oke seperti ini nah ini untuk besinya ini kita pasang dulu ya guys ya ke bagian atas dan kiri kanannya oke 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 yaitu huruf R ya dan L ya itu menandakan bahwa masangnya itu tidak boleh kebalik ya kiri dan kanan tidak boleh kebalik oke guys ya hai 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 Oh ya setelah memasang baut di besinya terus kita masang soket fleksibelnya guys ya hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati